Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman di channel pedang tekno nah pada video kali ini kita akan mencoba try puter in your browser nah jadi ini fungsinya apa ya ini bagi teman-teman yang tidak memiliki spek komputer yang cukup untuk menjalankan flutter ya karena memang spek untuk flutter ini untuk penguraman mobile ini terutama flutter itu membutuhkan spek yang cukup tinggi jadi bagi teman-teman yang mempunyai spek yang rendah komputer atau laptopnya jadi kita bisa menggunakan try puter in your browser nah disini nanti kita bisa menguji beberapa script ya untuk ke belajar ya untuk belajar beberapa script nanti coba kita uji nah bagaimana caranya nah biasanya akan kita menggunakan ini ya visual studio code untuk fluternya untuk muji fluternya kemudian kita compile ke ke emulator untuk menguji scriptnya nah sekarang kita gunakan flutter try puter in your browser jadi apapun spek komputernya atau laptopnya nanti bisa digunakan karena ini sifatnya online ya kita yang kita perlukan hanya menguji beberapa script puternya aja ya Oke kita langsung aja eh untuk buka teman-teman silakan buka flutter flutter.flutter.dev ya nanti cari di bagian ini di bagian scroll bawah nah disini ada food try flutter in your browser nah disini kita uji ya Nah jadi disini ada beberapa bagian nah ini ada beberapa bagian nah disini nanti hasil dari pengujiannya untuk hasil dari compilernya ya dari script ini nah ini ini ada contohnya dari flutter itu sendiri coba kita run nah jadi apapun spek komputernya tapi ini wajib online ya teman-teman karena kita nah ini hasilnya ya hasilnya kalau eh kita uji script ini bawahnya Oke sekarang kita coba saya kopas nah biasanya ini eh kopas aja ya teman-teman ini pola awalnya ya kopas aja ini kemudian eh pasti ini ya hapus mulai dari script ini ya mulai dari kelas my app ini hapus sampai terakhir sampai baris terakhir berarti dari baris ke-14 sampai baris setujuh empat oke hukus ya nah oke nah ini masih merah karena my app-nya state less atau stateful my app-nya belum kita buat nih siap pasti nah ini dia my app oke nah jadi ini format ini tujuannya untuk merapikan misalnya saya acak-aca ya scriptnya ini kan nggak rapi tuh nah format nah dia akan merapikan sendirinya kekitaran nah ini udah ada ya udah terbentuk jadi nanti apapun scriptnya nanti teman-teman bisa langsung uji aja di sini ya Oke ini dia eh ini masih kosong Oke di dalamnya kita isi home home ya home nah titik nah fbar fbar ya fbar oke titik koma eh tengah perlu save ya run Oh ya oh ya ada ini e-bar Oh ya oh ya ada ini e-bar oh ya Oh ya ada e-bar oh ya oh ya oke sekarang nah akan muncul di sini ya biru semuanya gebar udah disini nah disini enggak ada hebat 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 ya nah hebat nanti kita taruh di dalam hebatnya itu Oh bukan salah bukan bukan hebat tar ini hebat aja pantasan eh semua hebatnya itu memenuhi layar kita belum buat skifol ya di sini skifol ya di sini skifol ya di sini skifol ya nah kemudian di sini di dalam di dalam home home yang eh eh di dalam home nah niske skifol ya nah kemudian kita buat eh e-bar ya fbar ya fbar sama dengan kemudian hebat saya tutar jadi sini dulu hebat Om hebat ya hebat karena enggak ada itu kelimahannya karena enggak ada otomatis makanya agak susah kita untuk membuat memilih scriptnya hebat kemudian kemudian di sini home eh hebat hai 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 Om Skype 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 oke oke kemudian di sini ada hebat kemudian ada hebat nah hebatnya nah sini oke nah di dalam lebar kemudian kita tulis ada detail ya detail nah kemudian teks kayak kita oke teks ini try Luther in browser Oke saya kopas aja ini biar mudah jadi teman-teman nanti ikuti aja ya eh video ini dengan menguji scriptnya di try Luther in your browser oke hebat nah oke oke kita try nah ini dia hasilnya ya ini dia hasilnya kemudian eh jika teman-teman ingin menghapus ini seperti biasa ya Nah maka kita tuh di sini debuk-teman cekernak jadi untuk mengeluarkan ini ini ada beberapa pilihan kita ketik dulu dd ya nah kemudian kontrol spasi nah debuk dibanen cekernya kemudian palsu kita kita falskan nah kalau kalau ada no no issues disini itu berarti nggak ada yang error ya oke oke nah itu ya teman-teman kira-kira seperti itu nah kayak kita format kita rapikan Oke udah merapikan ya programnya nah seperti itu ya caranya nah jika ingin merubah backgroundnya disini tuh B Hai kemudian colors ik-ik-ik-ik-ik misalnya Green ya Nah kita tahu ini ada yang salah nggak ada yang salah oke nah ini maka akan berubah menjadi warna hijau ya empurnya nah gitu nah kemudian bagi teman-teman yang ngengas leading aku terus pasti biar kalau pilihnya leading kemudian eh itu apa namanya leading eh icon ya nah ikon kekurung-kekurung ikon titik om misalnya om ya oke kita refresh nah maka akan keluar ininya ya nah oke 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 nah ini script error nggak ada script error format nah ini tempat script error nah ini not isu nggak ada yang error ini udah ya jadi mungkin itu aja dulu untuk video ini jadi nanti untuk eh script-script kedepannya jika teman-teman ingin mengujinya di langsung aja uji disini ya secara online agar apapun spek dari komputernya apapun spek komputer yang digunakannya jadi agar nanti bisa menguji eh coding plater ini ya tanpa harus pakai visual studio code tanpa harus menggunakan eh emulator Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh